Arema FC ditipu oleh Bek Asing, padahal sudah kirim tiket untuk ke Indonesia. Kejadian unik dialami oleh salah satu kontestan Liga 1, yaitu Arema FC, klub kebanggaan Aremania dikabarkan, ditipu oleh calon Bek Asing mereka, yaitu Ica Kadiara, Bek asal Mali ini tidak kunjung datangkan ke Indonesia, padahal pihak Arema sudah mengirim tiket penerbangan, beberapa hari yang lalu. Hal ini yang membuat manajer Arema FC kesal, Wibi Andreas selaku manajer Arema merasa ditipu oleh pemain asing mereka, menurut pertanyaan Wibi, alasan pemain asing belum datang ke Indonesia, karena ibu dari sang pemain sedang sakit. Menurut jadwal penerbangan, Bek Asing Arema tersebut, seharusnya sudah berangkat dari negaranya dari tanggal, tanggal 13 Mei yang lalu, dengan jadwal kedatangan di Indonesia kisaran tanggal 14 Mei, namun, sampai tanggal 19 Mei tahun 2023 sang pemain belum terlihat batang hidungnya di Indonesia. Mohon maaf, calon Bek Asing Arema terlambat datang ke Malang, dia bilang orang tuanya masih dalam kondisi sakit, Saya tidak tahu, apakah itu alasan dia saja atau memang sakit, ini kami masih menunggu kejelasan dari agen, jelas Wibi, dilansir Wey Armanianet. Sebenarnya, bukan hanya Bek Asing yang belum tiba di Indonesia, sejak menjalani latihan perdana, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023, belum ada satupun pemain asing yang bergabung dengan skuad Singoedan, bahkan terbaru, 4 pemain asing mereka resmi dilepas. Arema FC sendiri sudah memperkenalkan 6 wajah baru, namun semua pemain tersebut bisa dibilang berada dari kasta kedua Liga Indonesia, cuma Rifat Maras Sabesi yang bermain di Liga 1, sebelumnya.